Halo bestrends, Realme belum lo main itu ngeluncurin Inmedia Smartwatch terbarunya di Indonesia Yaitu Realme Watch S2 Nah yang menarik nih guys Smartwatch ini ditawarin dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pendahulunya Yakni cuma 799 ribu rupiah aja Dan gak cuma itu Realme Watch S2 ini juga hadir dengan layar AMOLED yang besar dan baterai yang super tahan lama Smartwatch ini punya desain yang menyerupai jam tangan tradisional nih guys Dengan bentuk bunder dan tulisan indikator detik di pinggiran layarnya Dengan diameter 4,65 cm Smartwatch ini cukup besar nih guys buat pergelangan tangan perempuan Lebih cocoknya sih dilihat-lihat buat laki-laki Tapi ya tergantung selera sih ya Nah layar smartwatch ini sendiri sedikit menonjol nih Memberikan kesan menarik namun juga membuatnya lebih rentan terhadap benturan Saya sendiri udah beberapa kali nih guys gak sengaja ngedotin layar smartwatchnya ini Tapi nih untungnya layarnya tuh masih terlihat mulus tanpa goresan Nah rangka smartwatch ini terbuat dari material stainless steel yang dihiasin sama tekstur garis-garis di sisi kiri serta kanannya Dan sisanya tuh dia pake finishing yang mengkilap guys sehingga ngasih kesan premium Realme Watch S2 punya crown dan sebuah tombol yang fungsinya buat ngoperasiin smartwatchnya Crownnya ini tuh bisa diputer nih guys Tapi selama pemujian sih saya gak nemuin nih fungsinya Kalau kalian ada yang tau boleh info-info di bawah ya guys Nah buat pake si crownnya ini malah dengan cara dipencet kayak gini nih Nah gitu tombolnya berfungsi buat ngebuka daftar-daftar aplikasi yang ada di dalam smartwatchnya Sementara nih kalau tombol yang ada di bawahnya ini dipake buat ngeakses menu latihan olahraga kayak gini Nah kalau di bagian belakang smartwatchnya ada sensor yang ngedeteksi kondisi tubuh kita Sama dual kontak pengisian buat disambungin dengan kabel charging khusus Realme Watch S2 Bagian tali jam Realme Watch S2 ini tuh bisa dibilang adalah salah satu kekurangan utamanya nih guys Jadi talinya ini tuh kerasa kayak plastik murah gitu Tapi mengingat harga smartwatchnya yang terjangkau ya hal ini masih bisa dimaklumin sih Tapi untungnya tali jamnya ini tuh pake mekanisme standar berukuran 22mm Jadi kita bisa dengan mudah nih guys ngegantinya dengan tali jam lain kalau diinginkan Smartwatch ini kerasa nyaman nih guys dipake seharian bahkan pas lagi keringetan Selain itu Realme Watch S2 ini juga udah tersertifikasi IP68 Jadi aman nih kalau mau dipake di lingkungan yang berdebu dan bisa juga kerendam air sampai kedalaman 5 meter Untuk menggunakan Realme Watch S2 ini kita perlu menghubungkannya terlebih dahulu ke handphone nih guys Melalui bluetooth dengan aplikasi Realme Link Nah proses pairingnya ini tuh gampang banget terutama kalau kamu menggunakan handphone Realme Setelah terhubung baru deh kita bisa manfaatin semua fitur yang ditawarin sama smartwatch ini Layar Realme Watch S2 nampilin gambar yang tajam dan cerah nih guys Berkat panel AMOLED 1,43 inci dengan resolusi 466x466 piksel dan kerapatan 326 ppi Ngoperasiin layar smartwatch ini tuh kerasa mulus banget nih tanpa ada lag sehingga pengalaman buat menggunakannya tuh jadi lebih menyenangkan Buat personalisasi smartwatchnya Realme nyediain watch fast dengan berbagai gaya Mulai dari yang sporty, simple sampai yang lebih artistik sesuai selera penggunanya Supaya ngehemat baterai secara bawaan Realme Watch S2 ini tuh bakal matiin layarnya setelah jeda waktu tertentu guys Nah cuman nih kalau diinginkan terdapat fitur always on display yang memungkinkan layarnya tetap menyala buat nampilin informasi waktu secara sederhana tanpa terlalu menguras daya baterainya Kayak smartwatch pada umumnya Realme Watch S2 ini tuh juga bisa nampilin notifikasi dari handphone langsung ke layar smartwatch kayak gini guys Nah cuman ini lagi gak ada notifikasi sih Nah yang menarik nih saya juga bisa ngeliat detail isi notifikasi dan ngeresponnya dengan cepet untuk aplikasi tertentu kayak misalnya WhatsApp Sayangnya nih guys notifikasi yang dihapus di salah satu perangkatnya tuh gak secara otomatis tersinkronisasi Jadi pas notifikasi misalnya tuh dihapus dari smartwatch nah notifikasi yang di handphonenya tuh dia bakal tetep muncul dan begitu juga sebaliknya Realme Watch S2 gak cuman bisa ngontrol musik yang lagi diputer di handphone aja guys tapi juga bisa nyimpen musik dalam format MP3 langsung nih di dalamnya Nah sedap nih guys dengan begitu kita bisa dengerin musik tanpa perlu handphone langsung dari smartwatch Nah menariknya speaker bawaan smartwatch ini tuh mampu ngasilin volume yang cukup tinggi langsung aja kita nyalain guys Smartwatch ini juga bisa terhubung dengan headphone nih buat pengalaman dengerin musik yang lebih baik Tapi sayangnya kapasitas penyimpanannya ini tuh terbatas nih guys cuman mampu nyimpen sekitar 30-50 file MP3 tergantung kualitas dan juga durasi lagunya Smartwatch ini juga bisa nerima panggilan telepon meskipun ya terbatas sih sama panggilan biasa bukan panggilan dari aplikasi kayak WhatsApp Selama percakapan baik suara lawan bicara maupun suara saya terdengar dengan jelas nih melalui speaker dan mikrofon internal smartwatchnya Perlu dicatut nih best trend Realme Watch S2 di Indonesia ini tuh nggak dilengkapin sama fitur AI Jadi berbeda nih dengan versi di negara lain yang juga hadir dengan fitur tambahan kayak integrasi check GPT Main sedih sih tapi ya sudah lah ya Realme Watch S2 ini tentunya bisa dong guys buat ngebantu memantau kondisi tubuh kita dengan sensor HX3690Q Nah smartwatch ini tuh mampu nih buat ngedeteksi detak jantung, kadar oksigen dalam darah, tingkat stres, kualitas tidur, bahkan nih sampai tingkat kebersihan udara di sekitar kita Nah khusus untuk perempuan smartwatch ini juga bisa buat nyatet dan ngeprediksi siklus menstruasi Pemantauan kesehatan ini tuh bisa diatur nih guys buat selalu aktif nyatet setiap parameternya secara terus menerus Cuman perlu diperhatiin nih bahwa sensor tertentu kayak misalnya tuh kadar oksigen dalam darah Kalau diaktifin secara terus menerus dia tuh bisa lebih cepet nguras daya baterainya Nah untuk deteksi kualitas tidur pada smartwatch ini tuh kadang ya akurat, ya kadang ya kurang tepat Saya yang biasanya rutin bangun sekitar jam 5 pagi Beberapa kali tuh dicatet sama smartwatch ini kebangun diantara jam 2 sampai 4 pagi Dan nggak lagi lanjut nyatet aktivitas tidur saya Realme Watch S tuh juga bisa nyatet berbagai aktivitas olahraga nih bestrend Mulai dari yang umum kayak lari dan bersepeda sampai olahraga yang spesifik kayak golf dan rower Cuman sayangnya smartwatch ini tuh nggak dilengkapin sama GPS internal Oleh karena itu guys kalau mau ngedeteksi lokasi nih data GPSnya tuh diambil dari handphone yang terhubung Nah karena bergantung sama tipe handphone yang digunakan, akurasi datanya pun jadi bisa bervariasi Yang menarik nih bestrend, pas ngebuka riwayat olahraga melalui aplikasi Realme Link Animasi rute yang udah ditempu tuh bakal ditampilin di peta Soal baterai, ketahanan daya baterai Realme Watch S2 ini tuh tergolong sangat mengesankan nih bestrend Setelah 12 hari penggunaan sejak terisi penuh, sisa baterai smartwatch ini tuh masih 50% Nah berkat ketahanan dayanya yang tangguh ini, saya jadi nggak perlu repot-repot ngisi daya baterai smartwatchnya setiap hari Tapi perlu dicatat ya guys bahwa hasil ini tuh diperoleh dengan penggunaannya lebih fokus sama fungsi smartwatchnya Dengan cuma sesekali aja melakukan pelacakan olahraga dan tanpa ngaktifin fitur always on displaynya Buat pengecasan Realme Watch S2 ini tuh membutuhkan kabel khusus yang udah disediain guys Cuma tanpa kepala charger dalam paketnya Nah proses pengisian dari nol sampai penuhnya tuh memakan waktu hampir 2,5 jam Secara keseluruhan dengan harga cuma 799 ribu rupiah, saya puas bingis nih guys dengan apa yang ditawarkan oleh Realme Watch S2 ini Desainnya yang klasik bikin dia tuh cocok dipakai dalam berbagai situasi Ditambah lagi layarnya yang tajam dan fitur notifikasi yang detail Terus juga saya bisa pake smartwatch ini tuh selama berhari-hari tanpa harus repot-repot ngisi dayanya Dan untuk kegiatan olahraga pun smartwatch ini mampu mencatatnya dengan baik guys Cuma nih ada beberapa kekurangan aja kayak tadi gak adanya GPS bawaan di smartwatch ini Dan juga pencatatan kualitas tidur yang kadang kurang akurat Ya segitu dulu aja guys video gadgeternya ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi Buah durian buah kedondong Hai besetren besetren jangan lupa bantu support kita terus dong Dengan cara subscribe, like, dan komen Dan hampir juga kalau saat kita di gadgetrend.com Saya ada apa-apa sebentar lagi dulu Mau ngapain sesuatu kata ya guys And see you on the next video Bye-bye